Demi wujudkan Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni, Eric Thohir dekati Xavier Zanetti. PSSI tampaknya begitu serius untuk mendatangkan negara Argentina untuk menjadi lawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Hal ini terlihat dari pengakuan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, di mana X-Menpora tersebut mengklaim jika saat ini Eric Thohir sedang melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak Federasi Argentina. Hanya saja menurutnya mendatangkan Argentina bukanlah hal yang mudah. Kini, itu tidak mudah. mendatangkan Argentina. Karena walaupun bisa, mereka pemainnya timnas Argentina sudah tersebar di mana-mana. Jadi memang harus mengumpulkan lagi kalau mau FIFA Matchday. Ujar Zainuddin Amali dilansir dari akun Instagram adkitabaruda.ina Di sisi lain, Zainuddin Amali menjelaskan jika saat ini Ketua Umum PSSI sedang melakukan komunikasi dengan Xavier Zanetti, yang dinilai keduanya memiliki kedekatan khusus. Tapi Pak Erick katanya sudah berkomunikasi dengan Xavier Zanetti, imbu X-Menpora. Erick Thohir disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Zanetti mengingat Ketua Umum PSSI itu sempat menjabat sebagai pemegang saham mayoritas Inter Milan dalam jangka waktu 2013 hingga 2016 lalu. Kala itu, Zanetti masih aktif sebagai pemain yang kemudian pensiun pada tahun 2014 silam. Tindakan Erick Thohir dalam mendekati Zanetti sebagai usaha untuk memuluskan rencana mendatangkan Argentina ke tanah air saat FIFA Matchday Uni mendatang. Pernyataan Zainuddin Amali tersebut lantas tak luput dari perhatian kalangan penggemar sepak bola dan para netizen Indonesia. Banyak dari mereka yang mengomentari statement tersebut. Wah kalau nyampe jadi, pasti full stadionnya. Semoga aja main di Gelura Bung Karno. Kalau di Stadion Patriot Jandrabaga, kena mental pemain Argentina. Ucap salah seorang netizen. Jika ini terrealisasi, membuktikan bahwa Abang Lionel Messi perdana datang ke Indonesia. Ujar netizen lainnya.